Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahillazi hadana li hadha Wa makunna linah tadiyalau la anhadana Allah Ashadu Allah ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh La nabiya ba'dah amma ba'd Dewan Hakim yang arifnan bijaksana Serta hadirin sebangsa dan setanah air Yang kami banggakan Indonesia adalah salah satu negara multikultural terbesar di dunia Penduduknya menempati urutan keempat terbanyak di dunia Yaitu sebesar 279.541.792 jiwa Atau setara dengan 3,45% total penduduk dunia Demikian catatan dari Wardomider Pada tanggal 21 Mei tahun 2024 Selain itu Indonesia juga dikenal sebagai Multicultural Nation State Karena dihuni oleh 1.331 suku Memiliki 652 bahasa Dan 6 agama yang diakui Bahkan memiliki 17.580 pulau Yang terhampar dari Sabang sampai Merauke Inilah Indonesia kita Negara yang begitu besar dan sangat beragam Namun tetap terhimpun dalam negara kesatuan Republik Indonesia Yang dinaungi oleh Falsafa Pancasila Dan diikat dalam Aturan Undang-Undang Dasar 1945 Namun sangat disayangkan hadirin Keragaman ini Seringkali dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang berakal jahat dan berhati pusuk Sehingga tragedi demi tragedi kemanusiaan yang terjadi pada masa lalu Sungguh sangat merugikan kita semua Apalagi tantangan baru Dengan semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi Tentu akan menambah berbagai persoalan yang muncul Misalnya kehadiran smartphone Di satu sisi tentu sangat memudahkan kita dalam berkomunikasi Tapi di sisi lain Ternyata membuat kita semakin jarang bertemu Balas bertata buka Dan kurang rajin untuk bersilaturahmi secara langsung Akibatnya ikatan persaudaraan merenggang Memudar Bahkan terputus dengan sendirinya Kondisi inilah yang sangat kita khawatirkan di tengah-tengah masyarakat multikultural Harus ada yang ikhtiar yang kita lakukan Untuk merawat persaudaraan ini Karena semangat inilah yang sudah diwariskan turun-temurun oleh nenek moyang kita Bahkan sudah menjadi jati diri bangsa Indonesia Untuk itulah hadirin Pada kesempatan yang penuh berkah ini Izinkalah kami menyampaikan sebuah syarahan Al-Quran Dengan judul Merawat persaudaraan Di tengah masyarakat multikultural Sebagai landasannya Marilah kita dengarkan firman Allah Dalam Al-Quran Surah Al-Hujrat Ayat 13 sebagai berikut Bismillahirrahmanirrahim 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 Terima kasih Terima kasih Inna Allah alimun khadil Hamba berlindung kepada Allah Dari kodaan syaitan yang terkutuk Dengan menyebut nama Allah Yang maha pengasih Lagi maha penyayang Wahai manusia Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu Dari seorang laki-laki Dan perempuan Kemudian Kami menjadikan kamu Berbangsa-bangsa Dan bersuku-suku Agar kamu Saling mengenal Sesungguhnya Yang paling mulia Di antara kamu Di sisi Allah Adalah orang yang paling bertakwa Sesungguhnya Allah maha mengetahui Lagi maha teliti Dewan hakim yang kami hormati Hadirin walhadirat Ar-Rahimakumullah Sayyid kutub Dalam tafsir Fizilalil Qur'an Jilid 10 Halaman 416 Mengatakan bahwa Kata syu'ub Adalah bentuk jama' Dari kata sya'bun Yang berarti Suku bangsa Hal tersebut Menyatakan bahwa Masyarakat yang majemuk Masyarakat yang beragam Merupakan rahmat segaligus Sunnatullah Atau ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala Menentang keberagaman Berarti menentang Sunnatullah Inilah prinsip Al-Quran Yang dimenghendaki Umat manusia Menerima perbedaan Sebagai eksistensi Kehidupan Hal ini Sejalan dengan pendapat Profesor Dr. Muhammad Quraish Sihab Menjelaskan dalam kitab Tafsirnya Al-Mizbah Bahwa surah Al-Hujurat Ayat 13 ini Merupakan penjelasan Mengenai hakikat utama Pergaulan sosial manusia Ayat tersebut Tidak hanya Menyeru kepada Galangan umat muslim Saja Melainkan juga Terhadap Semua orang Tujuannya adalah Untuk menempuhkan Rasa saling Menghargai Dan saling Mengengkapi Di antara Setiap Individu Poin penting Lainnya Dalam surah Al-Hujurat Ayat 13 ini Allah menjelaskan Bahwa tujuan manusia Diciptakan Berbangsa-bangsa Dan bersuku-suku Agar mereka Saling kenal Mengenal Satu sama Lainnya Rasanya Tidak mungkin Dalam sebuah negara besar Seperti Indonesia ini Tidak pernah Terjadi Perselisihan Fakta sejarah Telah membuktikan Tragedi demi Tragedi Kemanusiaan Yang terjadi Di negeri ini Sudah banyak Membadi korban Berdarah Sehingga Indonesia masih Menjadi sorotan Dari berbagai Lembaga Internasional Seperti United Nations High Commissioner for Refugees Atau UNHCR Asian Human Rights Commission Atau AHRC United States Commission On International Religious Freedom Atau USCIRF Dan lain sebagainya Maka Dapat disimpulkan Bahwa Persaudaraan di Indonesia Masih belum berwujud Seperti yang kita harapkan Untuk itu Maka islah Atau mendamaikan Segelompok yang bertigai Adalah Solusi yang tepat Dalam merawat Persaudaraan Agar tidak Melebar Hingga Terjadinya Konflik Horizontal Dewan Hakim Yang kami Hormati Hadirin Walhadirat Rahimakumullah Untuk merawat Persaudaraan Agar tetap Harmonis Di tengah Masyarakat Multikultural ini Allah SWT Telah menjelaskannya Di dalam Al-Quran Di antaranya Adalah Surah Al-Hujurat Ayat 12 Yang akan Dilantunkan Oleh Korea Kami Berikut ini Ya Ayyuhal Al-Lathina Aminu Jatanibu Kaseeran Minan Al-Quran Inna Ba'ad Al-Quran Ism Inna Ba'ad Dawa'an Ni If Mu Wala Tajas Su Wala Ya Ya Ta'ad Ba'ad Dukum Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha penerima taubat lagi maha penyayang. Maha benar Allah yang maha agung Dewan Hakim yang kami hormati. Hadirin wal hadirat rahimah kumullah. Menurut Profesor Abdul Malik Karim Amrullah atau biasa dipanggil Boya Hamka dalam tafsir Al-Azhar halaman 6831 menjelaskan bahwa Surah Al-Hujurat ayat 12 ini berisi tiga larangan yang harus dijauhi dalam bermasyarakat. Yaitu berprasangka buruk. Mencari kesalahan orang lain dan menggunjing orang lain di belakangnya. Tiga perilaku buruk inilah yang kerap sekali merusak bersaudaraan. Bahkan menjadi pemicu konflik dalam masyarakat multikultural. Untuk itu mari kita rawat persaudaraan dengan menjauhi sumber-sumber yang menjadi pemicu konflik. Kokohkan kembali persaudaraan dengan bersilaturahim. Agar kita bisa bersatu dan memenangkan persaingan di tengah masyarakat global yang multikultural ini. Ingatlah amanat Jenderal Sudirman saat memperjuangkan kemerdekaan negeri ini. Tidak mungkin ada kemenangan kalau tidak ada kekuatan. Tidak mungkin ada kekuatan kalau tidak ada persatuan. Dan tidak mungkin ada persatuan kalau tidak ada silaturahim. Dewan Hakim yang kami hormati. Hadirin wal hadirat rahimahkumullah. Berdasarkan syarahan yang telah kami sampaikan. Dapatlah kita ambil kesimpulan bahwa. Pertama persaudaraan adalah kunci kemajuan suatu bangsa. Karena dari ikatan persaudaraan ini. Akan terciptalah sebuah persatuan yang harmonis dalam hidup bermasyarakat. Yang kedua untuk menciptakan masyarakat multikultural yang dinamis dalam membangun negeri ini. Maka sebagai warga negara kita harus saling menghormati dan menjaga ukhuah watoniah. Persaudaraan sebangsa dan ukhuah insaniah. Persaudaraan sesama manusia. Dan yang ketiga untuk merawat persaudaraan di tengah masyarakat multikultural. Maka kita harus menghindari sikap-sikap pemicu konflik. Seperti berperasangka buruk. Suka mencari kesalahan orang lain. Dan gemar menggunjing orang lain. Dewan Hakim yang kami hormati. Hadirin walhadirat rohimakumullah. Sebelum mengakhiri syarahan ini. Izin kalah kami melantunkan sebuah salawat dan syair berikut ini. Bawla yasalli wasallim daiman abadah ala habibika khairi lkhalki kulli minin. Wahai rakyat Indonesia. Mari rapatkan barisan. Bersama satukan tujuan. Persaudaraan kita kokohkan. Wahai generasi muda. Mari jaga persaudaraan. Ayo bina persatuan. Bersatu menangkan persaingan. Demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.